Oke, nah seperti label nutrisi ya, harus dikasih tahu mungkin berapa banyak kalori yang akan dibawang jika berapa menit melakukan olahraga. Nah sama kayak hula hoop, kalau misalnya 5 menit mungkin bisa membakar kalori berapa, 10 menit udah laku. Itu juga perlu. 1 jam 600 kalori. Oh. 1 jam 600 kalori. Tentu tadi kita cuma 10 menit udah ngasih. Karena ini adalah olahraga yang efektif. Nah satu tips, kan kamu lagi belajar, jadi yang harus diputir-putir ini adalah selangnya, bukan kamu yang muter-muter selang. Oke, baik. Mungkin ada tipsnya, bagaimana sih deh, kalau misalnya ternyata ini saya begitu baru masuk di sini maunya yang kecil aja nih saya kan gak bisa. Itu ternyata salah. Salah ya? Mesti, kalau beginner itu tuh mesti yang gede hula hoopnya, jadi makin berat, makin besar diameternya, makin mudah sebenarnya. Oh. Jadi kayak misalnya ini kan ringan, kita kan muternya juga harus lebih cepat banget gitu. Tapi kalau coba pakai yang rotan ini, ini kan ini berat-berat. Berat. Lebih nyantai juga gitu muternya. Muterannya lebih lambat. Lebih lambat kan. Oke. Barely moving. Kalau untuk latihan, justru latihan dari yang lambat dulu. Iya, dari yang berat. Tapi kalau hula hoopnya udah besar, udah berat, tapi gak bisa-bisa itu kenapa? Itu. Kayak produser saya ini lalu. Itu berarti masalahnya bukan hula hoopnya kayaknya. Oh, gak apa ya? Dipangtor orangnya mungkin gak? Iya. Dan mungkin pikirannya yang belum dilatih. Jadi muternya di sini. Apakah karena mungkin posisi yang salah, ya kan? Banyak orang yang akhirnya meletakkan ininya mungkin di tengah-tengah, harus di tengah-tengah. Tadi ternyata harus nempel. Dan tadi Wiki. Jangan heboh-heboh. Dan kaki tidak boleh terlalu lebar, ya. Itu harus agak sedikit biasa aja lah. Biasalah ya. Gak usah gede-gede banget, Ki. Ya, itu. Oke. Punya tutorial di YouTube gak? Pernah bikin gak? Pernah bikin sih. Pernah bikin. Terus responnya gimana? Responnya gimana? Gak ada yang nonton. Abis ini kita nonton bagai sih, tenang. Abis ini kita yang pertama yang nonton. Pernah itu memang kurang, ya. Itu dia. Terkait keminat di Indonesia memang masih udah banyak apa sepisis? Kurang, kurang sekali. Terus pertama saya rasa kayaknya orang Indonesia kurang mau gerak sih. Padahal ini gampang ya, simple ya. Tinggal gerakan dan murah. Iya, dan bahan-bahan ini kalau misalnya yang rotan mungkin sudah jarang kita jumpai. Tapi kalau misalnya untuk bikin sendiri kira-kira bisa gak? Bisa. 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 Tapi tetap aja cari rotannya susah. Jadi pakai selang. Tapi ini juga keuntungannya, kita gak cuma main di pinggang. Bisa main di semua, semenurut area. Ini selang biasa buat? Dipa. 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 Ini tipa. Oke, baik. Jadi bisa kita dapetin ya. Ada diameter-diameter khusus kah? Atau untuk misalnya yang ukuran besar ini kira-kira panjang yang dibutuhkan? Satu meter lah ya. Diameter. Ini ya diameter. Diameter. Yang lebar. Satu meter. Karena kalau terlalu lebar pun lebih susah? Bukan lebih susah. Cuma areanya kadang-kadang kan cukup space-nya kita. Nanti ngusir semuanya. Ngusir, ngusir. Saya mau ngulang-ngusir. Gak apa-apa ukurannya? Kalau ini 50. 50. Diameternya. Jadi kalau di rumah ada pipa yang gak terpakai kita bisa ya. Ukuran berapa sih mbak? Ininya setengah ins. Setengah ins? Nah ini ada yang juga. Setengah ins bisa? Ada yang 3 per 4 ins juga. Oke. Tapi kalau yang setengah ins ini bisa lebih lincah. Jadi kalau untuk main tangan, main muter-muter itu tuh pakai yang ini. Tapi kalau untuk latihan yang apa sih? Pembentukan otak ya pakai yang agak besar. Yang lebih besar. Semakin besar incinya juga berarti akan semakin berat. Latihannya jadi lebih, bebannya jadi lebih besar. Jadi kalau kita lihat untuk mau pemula carilah pipa yang tebal atau yang berat. Dengan diameter yang besar. Ininya. Kalau bisa dapat rotan ya rotan. Kemudian kalau bisa diganti pipa, kemudian diubah lagi dari yang 13. Ini beratnya 13 ya? Ini 3 per 4 ins. 3 per 4 ins. Kebalannya ya? Kebalannya. Kemudian. Kemudian cari lagi yang tipis biar lebih lincah lagi. Biar lebih lincah. Kalau udah ekspert baru cari yang kecil kayak gini ya? Iya. Oh. Biar banyak pun bisa bayang eksplosif. Seperti leher misalnya. Weee. Ini udah bisa ya buat grup ya? Oke. Kita buat grup. Kita terjadi sekjen asosiasi dari. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Gesi telah hadir bersama kami di Morning Show. Ini kalau mau lihat lagi Mbak Gesi sama Mbak. Oh saya pengen lihat. Saya pengen belajar lagi. Keren lagi. Silahkan. Silahkan. Baik. Baik. Ini ada yang mau pakai ini? Iya. Pak pakai. Mbak bisa dipakai semuanya gak? Enggak. Enggak. Enggak sih kalau pakai ini. Tapi bisa. Tapi kalau mereka-merempakan. Tapi itu berat ya? Enggak enggak. Oh ini. 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 Dua ya langsung. Siap. Oh kalau dua saya belum bisa. Iya. 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 Ini pakai musik lebih afdol ya? Harusnya. Iya. Harusnya nih. Semakin. Oh ini adalah gerakan tangan dan pinggang kalau Mbak Gesi. Iya. Oh ini jadi bisa otot tangan tangan. Iya. Iya. Bisa. Oke. Macem-macem. Wiss. 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 Terima kasih. Thank you Mbak Gesi, thank you Mbak Gesi, thank you Mbak Gesi. Hebat, hebat. Thank you Mbak Gesi. Kita akan kembali setelah New Sunday tetap di Moring Show. Iya. Terima kasih. Terima kasih.